Bagaimana caranya untuk mengupload program ke dalam sebuah Arduino Jadi, disini saya akan memberi tahu sedikit bagaimana caranya untuk mengupload program ke dalam sebuah Arduino Nah, jadi disini saya sendiri menggunakan sebuah Arduino Uno tipe SMD untuk mencontohkan bagaimana caranya untuk mengupload program ke dalam Arduino Jadi, untuk mengupload program ke dalam sebuah Arduino, kita perlu memiliki software Arduino IDE Nah, untuk cara mendownload software Arduino IDE, sudah saya bahas di dalam video sebelumnya Anda bisa mengecek di kolom deskripsi Nah, kemudian juga kebetulan yang saya gunakan adalah Arduino Uno SMD Jadi, kalian juga harus mendownload driver atau USB driver tambahan untuk Arduino Uno SMD Karena jika tidak kalian download, Arduino Uno SMD tidak dapat terbaca di port.com pada komputer atau laptop kalian Jadi, pada sebuah software Arduino, itu sudah disediakan eksempel yang cukup lengkap atau contoh-contoh kodingan Maupun program yang cukup lengkap untuk digunakan atau untuk memprogram Arduino Uno kalian sendiri Di sini dapat kita lihat file eksempel tersebut di sini Nah, ini saya akan gunakan contoh kodingan yang paling mudah, yaitu Blink atau Lampu Club Live Nah, bisa kita lihat di sini Point Setup digunakan untuk menyetup semua pin Ataupun bisa kita bilang deklarasi Kemudian nanti pin tersebut akan digunakan oleh point loop Untuk output maupun input Nah, kita akan menggunakan pin mode output di sini Karena kita akan menggunakan lampu yang ada pada Arduino Uno Nah, di sini ada tulisan LED within Ini artinya ia menggunakan lampu yang sudah terhubung ke indikator pada pin Arduino Uno Nah, Arduino Uno sendiri langsung terhubung ke pin 13, lampu indikatornya Jadi, di sini bisa kita langsung upload saja Jangan lupa untuk mengecek portnya Apakah sudah terhubung? Nah, di sini sudah terhubung ke kompat Dan juga jangan lupa untuk mengecek port manager Karena setiap jenis Arduino yang kita gunakan itu tentunya akan memiliki perbedaan Karena kita di sini menggunakan Arduino Uno Jadi, kita menggunakan Arduino Uno di port managernya Kemudian, di sini ada tanda checklist Ini adalah merupakan tanda compile Jadi, jika kita mengklik ini Artinya kita sedang mengcompile sebuah program Nah, di sini sudah tertulis done compiling Artinya compiling selesai Namun, jika kita sudah yakin dengan program yang kita miliki Kita tidak perlu lagi mengeklik compile Karena ketika kita mengupload Ia akan sekaligus mengcompile program tersebut Nah, bisa kita lihat Setelah kita upload program tersebut Lampu yang ada pada Arduino Uno Langsung klub klip Yaitu hidup selama sedetik Dan mati selama sedetik secara berulang-ulang Karena lampu indikator telah terhubung ke pin 13 Jadi, kita juga bisa menambahkan lampu tambahan Untuk melihat apa yang akan terjadi Nah, di sini saya memiliki lampu tambahan Atau LED Pin positifnya bisa kita sambungkan ke pin 13 Karena pin 13nya terhubung dengan lampu indikator Kemudian GND-nya Atau MIN-nya bisa kita hubungkan ke GND Nah, bisa kita lihat Bahwa lampu ikut menjadi hidup Kelab klip Hidup selama sedetik dan juga mati selama sedetik Berdasarkan perintah yang ada pada program ini Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan Jangan lupa untuk mencoba nyari rumah Agar kalian juga terbiasa untuk mengupload program pada sebuah Arduino Sekian yang dapat saya sampaikan Jika ada salah kata, saya mohon maaf Saya Daniel Aprilius Nesim Nasi Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya